Oke pak pelan-pelan dulu, jadi coba diperjelas dari awal, begitu kan kami ini sedang membaca ya kan Kalau ngomongin soal undang-undang, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan Di situ didefinisikan parkir adalah keadaan kendaraannya berhenti dan tidak bergerak saat, untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya Kalau tadi kan memang kalau kita lihat di videonya itu kan bukan parkir kak, memang berhenti Tapi argumen dari pihak kepolisian itu mengatakan parkir dan berhenti sama saja, begitu pak Jadi kita lihat, mungkin kita lakukan apa-apa, jadi gini, kalau kita lihat daripada di Indonesia yang ada dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 Parkir itu adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya Betul, itu parkir ya Kemudian berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya Tapi tentunya bahwa kepolisian dalam rangka untuk penegakan hukum, kepolisian juga masih bisa melakukan suatu tindakan diskresi kepolisian Antara lain misalnya di Batepul yang terjadi, bahwa dia merasa tidak bersalah karena dia tidak parkir, tidak berhenti dan sebagainya Pada saat mungkin polisi melihat situasi tersebut mungkin mengganggu sirkulasi lalu teras Kemudian merintangi daripada pergerakan lalu teras dan sebagainya Kita punya kemenangan untuk melakukan suatu diskresi kepolisian Antara lain bahwa yang diatur dalam undang-undang nomor 2 2002 pasal 18 Kemudian juga dipertegah lagi dalam undang-undang nomor 22 2009 pasal 104 Bahwa dalam keadaan tertentu, polisi bisa melakukan suatu tindakan Memerintahkan untuk kendaraan berjalan Nah keadaan tertentu ini seperti apa ya Pak Budianto? Tapi kalau kita lihat tadi videonya itu kan sepertinya lengang begitu kan Lalu lintasnya juga lengang, sang supir taksi berhenti hanya untuk melihat ruko begitu Tidak ada katakanlah kepadatan yang ditimbulkan karena supir taksi tersebut berhenti Pak Budianto? Ya, karena bisa juga mungkin tindakan atau tindakan keadaan tertentu mungkin merintangi Kemudian di tempat tersebut mungkin ada rambu-rambu Kemudian kalau masih mau berdebatkan masalah berhenti dan parkir Karena mungkin bisa juga masyarakat dengan alasan demikian Kemudian mencari celah-celah daripada hukum itu sendiri Misalnya berhenti, berhenti kan cipanya sementara Kalau berhenti terlalu lama, bertugas juga berhenti untuk meninggalkan tempat tersebut Oke, tapi logikanya begini Pak Kalau misalnya memang berhenti dan melihat ruko Tadi kan sekali lagi ya, definisinya hanya untuk sementara waktu Pun disitu tidak ditinggalkan kendaraannya Katakanlah bila diinstruksikan untuk Pak ada apa ya Bila ditanya seperti itu, saya menempatkan diri sebagai supir taksi tersebut Pak Saya akan, oh iya sudah nanti saya akan pergi Ketika ditanya surat-surat pun, kelengkapan suratnya memang sudah lengkap Begitu Pak Budianto Itu kan baru alasan-alasan sedia Tentunya kalau kita berbicara sama berhenti sifatnya sementara Kita tidak boleh lama-lama Pada saat itu mungkin bertugas saya yakin bahwa tindakan sebut Saya kira punya suatu argumentasi yang kuat Kalau ini sebab berhenti lama sekali ya Mungkin karena merasa situ ada rambu raku Walaupun rambu rambu larang partnya karena berhentinya terlalu lama Nah kita, ya petugas mungkin menggunakan diskresi kepolisian Untuk memerintahkan supaya pembeli taksi itu tetap untuk meninggalkan tempat Karena dalam rangka diskresi kepolisian Kalau pengemudi kendaraan bermotor Kemudian tidak mematih perintah petugas Itu pun juga diatur Oke, Pak Budianto Jadi kesimpulannya, Bapak sudah melihat ya video ini Kesimpulannya menurut Bapak pribadi Itu supir taksi itu stop atau parkir sih? Apa? Pak Budianto Saya sepintas, saya sepintas melihat bahwa argumentasi daripada Bapak pengemudi taksi Bahwa dia merasa, merasa tidak bersalah Karena mungkin disitu ada rambu rambu larangan Kemudian dia tidak meninggalkan kendaraannya itu sendiri Jadi stop atau parkir ya, Pak? Jadi stop atau parkir itu? Disitulah ada larangan, larangan parkir Kalau saya lihat sepintas kira di dalam, ada di dalam, apa, Youtube-nya itu Dalam edasanya itu Oke, oke terima kasih Pak Budianto sudah bergabung melalui sambungan telepon Di studio Medsos Netizen News Jadi sudah semoga apa ya, terbuka begitu pencerahan bagi kita semua Bahwa stop dan parkir definisinya dengan segala undang-undang yang disebutkan Jadi tidak akan miskom lagi nanti kalau ditanya sama polisi atau di jalan Begitu, ini stop atau parkir? Argumennya yang kuat, oke Pak Mirsa? Kami akan merangkum begitu 10 rambu lalu lintas yang sering sekali diabaikan Seperti tadi ya, rambu stop yang ada S, stop Nah begitu, di Indonesia rambu stop ini termasuk ke dalam kategori rambu larangan Dan rambu ini memiliki fungsi untuk memberhentikan sekaligus melarang pengemudi kendaraan bermotor untuk melewati jalan tersebut Nah hanya saja, seringkali masyarakat ini kayak cuek gitu kan Lihat aja cuek gitu, dia udah jelas-jelas ada tanda stop Dia berhenti aja di situ ya Oke, ini banyak sekali yang memang melanggar masyarakat Tapi coba kita akan kembali bertanya, langsung mengkonfirmasi melalui saluran telepon AKBP Budianto Kasubdit Penegakan Hukum Selamat siang Pak Budianto Selamat siang Selamat siang